Dan pemirsa Partai Perindo terus melakukan penguatan struktur organisasi serta pembekalan kader hingga ke tingkat yang paling bawah. Dan hal ini adalah untuk memaksimalkan Partai Perindo untuk membangun masyarakat. Kondisi perekonomian Indonesia cenderung tidak merata. Partai Perindo berkomitmen untuk berjuang dan menjadikan Indonesia sejahtera. Penguatan struktur organisasi membangun sumber daya manusia berkualitas menjadi modal utama Partai Perindo untuk menjadi besar. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipio saat memimpin rapat koordinasi terbatas Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo se-provinsi Banten di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya intinya kan kita terus meneguhkan kader-kader kita supaya memperkuat struktur mereka di masing-masing wilayah. Hari ini kita bertemu dengan seluruh pengurus Banten dengan delapan DPD-nya. Mereka harus terus membangun organisasi yang kuat. Mereka juga harus punya aktivitas turun ke masyarakat. Kemudian mereka juga harus membangun SDM yang kuat, punya pelatihan-pelatihan. Itu intinya adalah penguatan partai, struktur partai, dan penjelasan tentang infrastruktur. Apa yang harus kita lakukan dan pengarah-pengarah dari ketung-ketungan bagaimana tentang membangun partai. Tidak hanya memimpin rapat koordinasi terbatas, HT secara simbolis menyerahkan mobil operasional untuk seluruh Dewan Pimpinan Wilayah di 34 provinsi untuk meningkatkan kinerja kader. Dari Jakarta, tim Liputan MNC Media melaporkan.